Zakatul Fitna Atau juga sering dikenal dengan Zakat Fitnah Mengkaji Zakat Fitnah Tujuan kita adalah bukan untuk mencari celah Bagaimana agar kita bisa mendapatkan bahagian dari Zakat Fitnah tersebut Tetapi untuk membuat kita dapat menunaikan atau membayar Zakat Fitnah dengan sempurna Karena banyak orang yang mau membayar Zakat Fitnah Tapi sedikit yang mau belajar Bagaimana membayar Zakat Fitnah yang sempurna Jadi ingat itu tujuan kita belajar Bukan agar kita bisa mendapatkan bahagian dari Zakat Fitnah tersebut Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kalau berbicara tentang Zakat Fitnah Jadi kita menggunakan pepan tulis agar lebih jelas Ini judul kita Zakat Fitnah Kalau kita berbicara tentang Zakat Fitnah Ada beberapa hal yang dikaji dari Zakat Fitnah Yang akan kita kaji Yang pertama yang akan kita kaji adalah pembayar Pembayarnya Dalam bahasa Arab Disebut dengan Al-Mu'addi Al-Mu'addi Orang yang berkewajiban untuk membayarkan Zakat Fitnah Ini kajian kita yang pertama Yang kedua Yang dibayarkan Yang dibayarkan atas namanya Dalam bahasa Arab Disebut Al-Mu'adda'an Al-Mu'adda'an Orang yang Zakat Fitnahnya Dibayarkan oleh Mu'addi tadi Itu pembahasan yang kedua Yang ketiga Yang akan kita Pelajari dari Zakat Fitnah tersebut Adalah Niat Dalam bahasa Arab juga niat Yang keempat Yang keempat Waktu Dalam bahasa Arab juga waktu Yang kelima Yaitu Kadar yang dikeluarkan Kadar itu ukuran Dalam bahasa Arab Al-Qadarul 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 Makhraj El-Qadarul Makhraj Yang kemudian Yang keenam yaitu penerima penerima zakat fitrah atau dalam bahasa Arab disebut al-mustahiqah yang ketujuh yang terakhir cara membayar cara membayar zakat fitrah atau dalam bahasa Arab disebut kaifiah kaifi kaifiah kaifiah til hada cara membayar jadi para jemaah inilah pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama pembayarnya kita cari tahu nanti siapa yang berkewajiban membayar zakat fitrah yang kedua yang dibayarkan atas namanya siapa-siapa saja orang yang wajib kita bayarkan zakat fitrahnya yang ketiga niat bagaimana niat membayar zakat fitrah yang keempat waktu kapan kita membayar zakat fitrah yang kelima kadar yang dikeluarkan berapa besar berapa besar zakat fitrah itu yang harus kita bayarkan yang keenam penerima artinya kepada siapa kita memberikan zakat fitrah yang ketujuh cara membayar bagaimana cara kita membayarkan zakat fitrah tersebut maknanti saya akan membahas satu persatu para jemaah dimulai dari yang pertama dulu setelah selesai pembahasan baru saya berikan waktu untuk pertanyaan dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan materi yang dibahas karena kalau pertanyaan tidak sesuai dengan materi yang dibahas akan menghabiskan waktu kepada bukan yang dituju jadi yang dilayani nanti adalah pertanyaan terhadap materi yang dibahas itu sendiri kita mulai dari yang pertama kita hapus yang lain setelah kita tahu kita hapus yang pertama adalah al mu'addi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita yaitu pembayar zakat kitab kitab yang saya gunakan sebagai dasar dalam pembahasan ini adalah kitab nihayatu zain karya sheikh nawawi al-bantani ulama besar nusantara yang berasal dari banten beliau menulis sebuah kitab yang bernama nihayatu zain mensyarah kitab seorang ulama lain yang bernama zainuddin al-malibari yang bernama kurratul ain jadi di dalam kitabnya sheikh zainuddin al-malibari mengatakan bahwa pembayar zakat fitrah dia punya ketentuan beliau mengatakan disini bahwa ada tiga ketentuan seseorang diwajibkan membayarkan zakat fitrah ketentuan yang pertama adalah islam jadi artinya orang yang bukan pemeluk agama islam tidak diwajibkan membayar zakat tetapi apabila pemeluk agama lain yang bukan islam tersebut mempunyai orang yang wajib ditanggung nafkahnya yang beragama islam karena hubungan nasab anak atau orang tua keturunan karena hubungan perkawinan istri karena hubungan kepemilikan bahasa 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 rakik itu lamid bahasa aceh atau buddha bahasa nisya tapi sekarang tidak ada lagi atau kewajiban pembayaran nafkah dengan cara yang lain maka dia tetap berkewajiban membayarkan zakat mereka bukan zakatnya tapi zakat mereka orang yang wajib dia berikan nafkah jadi di saat disyaratkan bahwa yang wajib membayarkan zakat fitrah adalah islam maka selain islam tadi ada namanya kafir asli artinya kafir yang dari nenek moyangnya sudah kafir non muslim yang memang dari nenek moyangnya sudah non muslim ada al-murtadi orang yang semula islam tapi kemudian dia karena perkataannya atau karena keyakinannya keluar dari islam di saat disyaratkan yang membayar zakat fitrah adalah islam maka keluarlah kafir asli dengan murtadi artinya orang kafir asli tadi tidak wajib membayar fitrah kecuali punya tanggungan tadi dan juga orang murtad tetapi perbedaan antara dua ini kafir asli dan murtad kafir asli tidak membayar fitrah artinya dia di dunia tidak dituntut membayar fitrah maka di saat fitrah itu diambil karena fitrah atas nama zakat kan perintahnya khut min am walihim sadakatun ambillah dari harta mereka sedekah jadi zakat itu perintah kepada pemimpin pemerintah untuk mengambil bagaimana pemerintah mengambil dengan mengangkat amil berarti amil yang mendatangi mengambil zakat fitrah jadi amil ini perlu tahu siapa yang islam jadi harus dilakukan survei dulu di suatu daerah untuk mengetahui pemeluk islam dan non-islam di saat sudah diketahui mana pemeluk islam maka yang didatangi adalah islam sedangkan kafir asli walaupun banyak misalnya di daerah kita tidak perlu kita datangi kecuali dia punya tanggungan orang-orang yang di bawahnya yang beragama islam sedangkan kafir murtad orang yang keluar dari agama islam dia ditunggu artinya walaupun di saat dia sebagai kafir tidak berkewajiban membayar zakat tapi ditunggu kapan dia masuk islam kembali kapan-kapan saja dia kembali kepada islam maka seluruh kewajiban zakatnya di dalam keadaan dia kafir dimintakan untuk dibayar yang tugas amel tugas pemerintah dengan perwakilannya amel sesidra urung kamurtad kalhetun murtad didudai damang islam yang tugas pemerintah menagih utang zakatnya selama tiga tahun pemerintah melalui wakilnya amel bayar zakat kamu selama tiga tahun di masa kamu sebagai murtad orang yang murtad kemudian syarat yang kedua huriyah artinya merdeka merdeka disini lawan dari buddha jadi kalau sekarang semuanya kita adalah orang merdeka karena sekarang tidak ada lagi perbudah perbudakan jadi yang wajib membayarkan zakat fitrah baik untuk dirinya atau untuk atas nama orang lain adalah orang yang islam yang merdeka kemudian syarat yang ketiga yaitu memiliki kelebihan memiliki kelebihan di dalam kitabnya nihayatul zain syih nawawi mengatakan asalithu ayyam lika ma yafdula am mu'nati man talzimuhu mu'natuhum syarat yang ketiga ia pembayar atau mu'addi memiliki kelebihan harta dari yang pertama mu'nah namanya mu'nah ini kebutuhan pokok orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh dia jadi syarat baru pembayar ini wajib membayar zakat fitrah dia punya harta yang lebih dari kebutuhan pokok dirinya dan orang yang wajib ditanggung nafkah oleh dia iktibar lebih kapan dihitung dia punya kelebihan pada malam hari raya jadi kita kalau bertindak sebagai mu'addi kita mengukur diri kita pada malam hari raya apakah wajib kita membayar zakat fitrah kita dan orang yang kita tanggung nafkahnya atau tidak dengan ukuran harta harta kita lihat apakah harta kita memiliki kelebihan yang pertama dari kebutuhan pokok orang yang kita tanggung nafkah iaitu pada waktu malam dan hari raya pada waktu malam dan hari raya padid natrik urah raya idil fitri urah raya idil fitri tak si malam si urah hanya lebih menyebabkan dua leher lima yang urah raya ini umin kan urah raya dalam syari ini umin hanya berhaya raya sampai di bulan urah raya ini umin jadi artinya yang disyaratkan lebih daripada kebutuhan pokok di malam dan hari raya idil fitri berarti satu malam satu hari siapa yang bisa mengukur kita tanya masing-masing untuk si urah urah mulai dari malam walek terbenam matahari sampai dengan terbenam matahari selanjutnya berapa kebutuhan kita sehari untuk kebutuhan pokok misalnya kita butuh seratus seratus ribu kalau punya harta lebih dari seratus ribu yang mencukupi ukuran tadi ada kadar mekhrat ukuran zakat fitrah maka wajiblah kita membayar zakat fitrah misal yang tak perlu untuk urah rakyat per 100 ribu minimal ternyata kita memiliki 200 ribu maka yang 100 ribu lebih daripada kebutuhan itu wajib digunakan untuk pembayaran zakat fitrah wajib digunakan untuk pembayaran zakat fitrah kemudian kita melihat siapa ini belum habis syaratnya siapa orang yang wajib ditanggung nafkah ada beberapa orang yang wajib kita nafkah yang pertama adalah sebab karabah sebab karabah keluarga sebab keluarga siapa ada atas bawah ke atas orang tua orang tua ibu dan dan bapak kita sendiri makdrod yahdrod yang mereka sudah dalam keadaan tidak punya harta artinya dalam keadaan miskin dan tidak lagi sanggup berusaha jadi di saat kita punya orang tua yang tidak memiliki harta dan tidak sanggup berusaha artinya dalam keadaan miskin maka nafkah mereka wajib kita tanggung wajib kita tanggung kebutuhan kokok mereka wajib kita tanggung jadi seratus ribu ini termasuk untuk mereka termasuk untuk mereka jadi terbayang untuk anak jangan terbayang cuma untuk anak yang pertama ortu yang kedua anak ortu itu sampai kakek nenek kalau kita masih memiliki anak sampai seterusnya artinya juga termasuk cucu yang kedua yang wajib kita tanggung nafkah sebab karabah sebab keluarga adalah anak dalam kondisi yang bagaimana dalam kondisi yang pertama anak tersebut masih kecil belum sanggup untuk berusaha dan dalam keadaan miskin jadi anak baru kita tanggung nafkahnya dalam dua kondisi yang pertama dia masih kecil belum sanggup berusaha atau sudah besar tapi juga belum sanggup berusaha dan dalam keadaan miskin jadi kalau seandainya kita punya anak sudah besar sudah mampu untuk berusaha maka dia tidak wajib lagi kita nafkah jadi jangan kita hitung ini jadi kita tidak berusaha di di raya di kuliah itu memang kerjaan ada tetapi kerjaan dumpu lebih kerjaan dan sehat god god badan god pikiran bukti kuliah atau katanya termasuk wajib kita tanggung nafkah maka hitung kebutuhan jih bak uranyan berdu dari kebutuhan jih untuk bayi jaga fitrah tidak dihitung dia karena dia tidak wajib lagi kita tanggung nafkah nafkah nya jadi yang berusaha dan yang kedua yang kecil tapi tidak kaya tidak kaya artinya tidak punya harta yang dapat mencukupi dirinya sendiri sebaliknya anak yang masih kecil tetapi mempunyai harta yang dapat mencukupi diri sendiri maka dia juga keluar daripada orang yang wajib kita tanggung nafkah atau kebutuhan pokoknya anak wajib baru fitun kamu kaya yang anak wajib kita tanggung nafkah haji mencukupi anak wajib tetanggung nafkah baik akhirat terutuh ribet roh kebutuhan baik akhirat dari kebutuhan anak membuat susu tinggal 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 harga tinggal anak kira anak kira anak kira karena dia punya harta sendi bagaimana seorang anak bisa kaya macam-macam boleh jadi anak tersebut kaya karena ada pemberian dari orang karena mungkin adat kebiasaan kita tanya orang Aceh asai lahir yang ditanya dia orang teruk keluarga dia teruk peng sekian teruk sehingga terkumpul banyak orang cukup lebih daripada kebutuhan yang berarti anak kaya kaya hanya wajib menanggung nafkah jadi akhir anak nafkah saja anak 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 yang wajib kita tanggung nafkah dia berada dalam dua kondisi kecil miskin besar tidak sanggup berusaha besar kecil miskin dan belum besar yang bisa berusaha yang yang wajib tak kira nafkah yang kedua wajib tak kira nafkah sebab adalah nikah sebab nikah atau munak kah sebab pernikahan siapa yang pertama istri yang pertama istri tetapi disyaratkan istri baru wajib ditanggung nafkahnya oleh suami apabila dalam keadaan taat jadi istri yang dimaksud dalam keadaan taat iktibar taat malam uroraya artinya malam uroraya perumah cukup taat tapi malam uroraya pakai uroraya karena anak beliau baru lagi ijalak maka perumah termasuk wajib kira nafkah maka baik kira nafkah jadi istri yang dalam keadaan taat sebalik dari taat adalah nusyut nusyut istri durhaka bak malam uroraya durhaka perumah durhaka rupanya bak malam uroraya yaeh barumah mai haitim eh sajalah kau hanam mupualasan kai woy urmah mai hanai eh rumah kau ipugah tan kai wa rumah mai yan purumah yan baik ni ak kira nafkah hana wajib nafkah hana wajib tabayu fit fit brah yang kedua sebab menikah wajib kita bayarkan nafkah adalah mantan istri rupanya mantan istri nah yang wajib tak kira nafkah wajib tabayu bidra anda nah perumah rupanya rahmat menggang cerit nyan pukukun perumah nyan mantan istri kalau talak yang anda jatuhkan talak satu dan talak dua itu namanya talak rajai artinya talak yang membolehkan kita kembali lagi menggunakan dia sebagai istri dalam masa iddah kalau talak yang dijatuhkan sudah tiga berarti talak itu disebut talak baik yang sudah tidak membolehkan lagi kita menggunakan dia sebagai istri kecuali dia sudah pernah nikah dengan orang lain kemudian kita nikahi kembali jadi mantan istri di sini berarti terbagi dua ada yang rajai ada yang baik yang pertama mantan istri yang rajai rahma megang mutalik perumah nyan kita lihat seseorang istri yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan beriddah iddah ada beberapa macam yang pertama apabila istri yang ditalak itu adalah wanita yang masih normal berhaid belum monopos matahal adanya matahal syafi'i salah satu kuruk tiga kuruk artinya suci lehiga suci yang didalam antara id dengan id antara dua buah id yang gusung satu kuru jadi dihitung selama istri yang kita cerai tersebut belum melewati tiga kali suci maka kewajiban nafkahnya ada pada kita maka kewajiban membayar zakatnya pun ada pada kita wajib tak kira nafkah wajib tak bayu zakat fitrah selama mantang dalam iddah yang kedua model istri yang tak lupa rajin maka kewajiban atau memang model dari ponkon hanamahi contoh perumah nabi Aisyah ponkon hanamahi maka kebunan Aisyah yang model yang hanale atau ponkon hanamahi maka leh gecerai wajib meiddah legopnya iaitu si leh bulun si peluh urah leh bulun si peluh urah berarti leh bulun si bulun leh peluh kali leh si kurung peluh tambah si peluh serta orang kira kira juh pajan negeri ucerai tengku berasa bulun kira nyo bulun leh atau tak jahkan duk bulun put kira dari urah 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 leh peluk yang kat duha duha mengeri kalau ucerai maka selama belum habis masa iddahnya iaitu seratus hari maka sumantan suami yang memberikan nafkah dan mantan suami pula yang membayarkan zakat jadi beruh jih kira beruh jih kira kebutuhan yang ketiga yang kedua yang kedua yang pertama rajui yang kedua bain talak bain apabila istri yang ditalak itu dalam keadaan hamil walaupun hukum talak haram tapi nikah tak tak dalam keadaan hamil selama dia belum melahirkan maka suami mantan suami terus wajib menafkahi dan juga wajib membayar zakat fitrah menafi menafi dalam keadaan mimeh bah menafi sibul perut dalam keadaan mimeh artinya baru sebulan dia hamil sampai orangnya kalau melahirkan anak lah yang mantan atuh hidra nafakah dan mantan atuh hidra wajib buh jakut fitrah tanya apa jakut fitrah munyeh trip melahirkan kak 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 munyeh imum syafi'i kak putuh kak 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 munyeh kadang baga enam bulun kak lahir baga lho terletak eh enam bulun wajib tanggung nafkah dan wajib neboh jakut yang sebab wajib nafkah yang kedua karena nikah sebab wajib nafkah yang ketiga karena milik milik nyo hana lungjelaskan li baya diapa habih hati hana bilik hana lamid hana apa habih hati kak jadi pembayaran pembayar munamu adi baru wajib selain islam dan mereka memiliki kelebihan ya harta daripada kebutuhan pokok orang yang wajib ditanggung naf kak kata turi yang kedua selain kebutuhan pokok disyaratkan baru wajib muaddi membayar dekat fitrah mempunyai harta mempunyai kelebihan daripada maskan pemaskan tempat tinggal tempat tinggal tempat tinggal artinya kalau anda sudah punya keluarga anda sudah wajib menyiapkan tempat tinggal ke keluarga tempat tinggal yang dimaksud yang layak yang cocok dengan keluarga punya keluarga baru baru keluarga baru ada satu atau dua ibu rumah bantuan bud pemerintah atau bud non pemerintah dua jadi punya rumah bantuan untuk tempat tinggal keluarga harta lebih dari atau kalau tidak punya tempat tinggal yang dimiliki sendiri sewa jadi lebih harta daripada untuk sewa rumah tempat hidup aneh dan perumah maka wajib bayu jakut fit lebih dari tempat sewa jadi rumah tidak disyaratkan harus miliki pokoknya punya baik dengan dimiliki dikontrak disewa dan sebagainya yang yang ketiga disyaratkan lebih daripada kebutuhan khadim pembantu berlebih daripada kebutuhan pembantu jika keluarga anda membutuhkan pembantu menyebut 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 apa ya baik ini coba-coba berlebi asai karena bayu jakut fitrah kayak pembantu gaji bayu jakut bidrah nak bayu 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 anjut menyebut tercontoh butuh ada orang yang sudah tua dia terkena penyakit misalnya kencing manis berapa teruk berada kencing manis wajib penyakit kencing manis gaki kekubah kebah kaki atas ketupit hana mesok silap guna silap hana juk silap pernah orang yang bantu tukang pesok pesok silap maka kajut sewa pembantu gaji pembantu tukang pesok pesok silap makanya dia anggap pembantu yang dibutuh baru wajib bayu jaga fitrah menyelubah dari harta dari bayu gaji pembantu untuk pesok pesok silap untuk pesok pesok silap apabila punya kelebihan harta dari tiga ini termasuk sebahagian ulama berpendapat malbas pakaian tambah satu lagi je keempat malbas pakaian lebih dari satu setel pakaian bak malam dan uroraya untuk urungnya yang wajib tetanggung nafkah itanya nasi satu halai pakaian dari ular sampai terus berarti kekepihah silap silap berus baik ini dari ular sampai aki lebih dari satu setel sapa di pakaian iremo yang wajib tetanggung nafkah artinya musul dia katanya hana peng uranyan yang na bajaj sabah mari padahal yang lebih daripada payah untuk bayu jangkut fit fit lebih harta payah pula sabab yang larang pemerintah impor baju bekas dari luar baju bekas dari luar yang larang baju impor bekas dari luar rupanya pembayar zakat kabeh tak apa kita bahas terima 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 kasih.